Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo V269 atau biasa disebut Vivo Y12s temennya jadi kendalanya HP ini kata orangnya setelah lupa kunci layar lalu di riset sama pemiliknya dan disini setelah di riset dia tetap ada minta kunci layar temannya tentunya orangnya lupa ya karena memang kendalanya lupa kunci layar ya oke bisa kita lihat sepertinya tampilan belakang dari HP Vivo Y12s temennya oke di sini dia tetap minta kunci layar karena kasusnya lupa kunci layar kita bisa gunakan akun anda temennya yang bawah ya kita tunggu masih memeriksa info nah ini bisa kita lihat di sini ada tampilan verifikasi akun ya oke kita fokuskan dulu ya Nah ini verifikasi akunnya perangkat ini di riset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir disinkronkan dengan perangkat ini temennya sebenarnya kalau kita ingat email dan passwordnya tinggal kita login dan saja namun jika kita lupa kita harus menghapusnya temennya bisa kita lihat di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi temennya karena tadi untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google atau enggak temennya dan ini adalah salah satu syarat menghapus akun Google atau membaipas frp akun Google pada HP Vivo y12s atau untuk Vivo y20 nanti sama caranya seperti ini temennya oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temennya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya oke langsung saja kita mulai tutorialnya seharap jangan skip biar tidak gagal paham ya temennya jadi syarat awal untuk menghapus akun Google nya kita harus menyambungkan dulu ke jaringan Wifi atau internet atau hotspot ya temennya oke kebetulan di sini sudah kita kita sambungkan ke jaringan Wifi ya selanjutnya di sini kita akan menghidupkan atau mengaktifkan tolback nya ya untuk cara mengaktifkan tolback nya kita tekan secara bersamaan ya volume atas dan volume bawah maka dia langsung aktifkan temennya Oke kita coba dulu jadi pastikan tombol-tombol kita itu normal yang ini sudah kita lakukan penekanan kita tekan secara bersama nya volume atas dan bawah maka akan ada tampilan aktifkan tolback di sini kita pilih saja aktifkan selanjutnya kita ulangi ini lagi karena tadi ada hanya notifikasi untuk mengaktifkan ya Oke bisa kita lihat di sini setelah kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah maka di sini tolback langsung aktif temennya selanjutnya ditampilan ini kita gariskan huruf L dengan cepat ya jangan sampai terputus Oke kita gariskan huruf L temennya serat-serat gitu ya harus cepat maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih setelan tolback kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya selanjutnya ini akan ada tampilan ini kita scroll menggunakan dua jari ya kita Scroll ke atas Nah seperti ini dan kita pilih setelan developer sama seperti tadi temennya kita ketuk sekali untuk memilih nah seperti ini dan kita ketuk dua kali untuk membukanya selanjutnya disini kita pilih jelajah dengan sentuhan ya kita hilangkan centangnya Oke kita hilangkan centangnya kita ketuk dua kali lalu kita pilih OK dan kita pilih dua kali ketuk dua kali maksudnya ke selanjutnya disini jelajah dengan sentuhannya kita sudah non-aktifkan jentangnya temen-temen ya maka dari itu disini bisa kita sentuh ya temen-temen ya oke ingat disini di setelan tolback ini jangan sampai kita nekan kembali ya kalau kita nggak sengaja tertekan kembali di atas ataupun di bawah jadi kita nggak bisa melanjutkan ya temen-temen kita harus meweb data lagi atau mengheritnya seperti awal ya temen-temen oke selanjutnya disini kita pilih keyboard braille ya nah ini disini sudah bisa disentuh ya kita pilih keyboard braille dan selanjutnya kita pilih siapkan keyboard braille Oke selanjutnya kita Chicken dan kita centang pada keyboard braille tolback dan kita pilih Oke nah seperti ini oke syarat awal sudah selesai jadi setelah kita aktifkan keyboard braille tolback dan kita hilangkan mencetak pada jelajah dengan sentuhan selanjutnya kita bisa pilih kembali-kembali terus hingga ketampilan halo itu temennya kita bisa kembali-kembali terus hingga ketampilan halo seperti ini Oke selanjutnya disini kita bisa menonaktifkan tolbeknya atau mematikan tolbek caranya seperti tadi ya kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah ya karena sudah tidak kita gunakan lagi Oke bisa kita lihat disini tolbeknya sudah nonaktif itu temennya selanjutnya setelah kita nonaktifkan tolbeknya kita bisa pilih mulai Oke pokoknya disimak terus ya temen-temen jangan di skip biar tidak gagal paham ya Oke kita pilih mulai setelah kita nonaktifkan tolbeknya untuk lokasinya Indonesia tentunya dan kita pilih berikutnya disini kita pilih setuju Oke kita tunggu sebentar setelah ada tampilan getting your phone kita pilih kembali selanjutnya ada tampilan seperti ini kita pilih kembali hingga tampil hubungan ke wifi seperti ini temen-temen ya Oke selanjutnya disini kita pilih lihat semua jaringan selanjutnya disini kita pilih tambahkan jaringan baru Oke setelah tampil tampil seperti ini kita tekanan tahan ya pada tombol spasinya Oke kita tekanan tahan pada tombol spasi maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita pilih keyboard braille tolbek Oke selanjutnya akan ada tampilan seperti ini kita pilih aktifkan di setelan aksibilitas nah ini kita pilih yang atas temennya kita pilih aktifkan di setelan aksibilitas selanjutnya disini kita pilih menu aksibilitas nah ini Oke selanjutnya disini kita aktifkan centangnya pada pintasan menu aksibilitas kita pilih izinkan kita pilih Oke maka di pojok kanan bawah ada ikon gambar orang ya ini akan langsung kita gunakan ya temennya Oke selanjutnya disini kita bisa pilih ikon gambar orang ini ya temennya Oke dan kita pilih asisten selanjutnya kita ucapkan Open YouTube Open YouTube oke enggak papa walaupun ada suara maaf ada masalah selanjutnya disini kita pilih ikon gambar Google temennya yang paling pinggir sendiri jangan sampai keliru ya Oke di sini ada banyak pilihan kita pilih yang ikon Google Oke kita tunggu maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini temennya selanjutnya disini kita pilih yang paling atas ya di kolom URL YouTube jika ada tampilan seperti ini kita pilih keyboard berikutnya yang bawah dan disini kita ketikkan huruf via cukup huruf V saja Bang Bagaimana jika tidak tampil untuk V upstore nya kalian bisa mulai dari awal temennya kita harus mereset lagi atau reset atau web data lagi lalu dimulai dari awal temennya Oke selanjutnya disini kita pilih V upstore karena kita sering mengalami hal seperti ini temennya selanjutnya disini kita pilih izinkan dan kita pilih setuju untuk V upstore nya kita tunggu selanjutnya disini bisa kita lewati saja dan di atas kita ketikkan activity launcher temennya Oke di sini kita ketikkan activity launcher temen oh iya ingat untuk yang terbaru ini activity launcher yang merah itu sudah tidak ada temennya namun jangan takut disini kita ada solusinya temennya Oke bisa kita lihat disini kita ketikkan activity launcher kalau di video-video sebelumnya kita gunakan activity yang warna merah ya karena disini sudah enggak ada kita pilih yang bawah yang warna hijau ini Oke di activity ini kita pilih yang bawah temennya activity launcher yang bawah kita pilih dapatkan kita tunggu masih proses download ya jadi untuk activity launcher yang merah itu sudah tidak ada lagi ya Oke kita kita tunggu disini sudah selesai untuk downloadnya selanjutnya langsung saja kita buka item temennya Oke di activity launcher yang warna hijaunya jika kalian tidak tampil untuk yang warna merah untuk proses atau fungsinya itu sama sebenarnya Oke hanya beda tampilan saja ke disini langsung saja kita buka untuk activity launcher nya kita tunggu masih proses kita tunggu sebentar setelah tampil seperti ini di bawah ada tampilan atau tulisan semua aplikasi di sini ada aplikasi tersembunyi Selanjutnya di sini kita pilih yang kolom pencarian yang atas di temennyaлар ke sini Kita ketikan saja factory atau factory test jika ketikan komplitnya ya Oke bisa kita lihat nah ini sudah tampil ya untuk factory ya kita ketikan factory saja sudah tampil atau kalian juga bisa ketikan factori-t gustado sama saja bisa kita lihat di sini kita ketikan factory saja sudah tampilanya Oke selanjutnya di sini kita pilih saja About factory test yang tampil ini tuh aku menemukan ya Maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Disini ada Factory Test, Engineering Test, Engineering Test 1, Engineering Test 2, dan berikutnya teman-teman ya Disini kita pilih saja Engineering Test yang nomor 2 dari paling atas ya Nah ini kita pilih Engineering Test Oke, maka akan tampil seperti ini Bisa kita lihat disini tampilannya sama dengan Factory Test yang warna merah ya Di atas ada Engineering Test 1, Engineering Test 2, dan Engineering Test 3 yang sebelah kanan sendiri ini ya teman-teman ya Disini kita pilih yang paling kanan Engineering Test 3 Maka akan tampil seperti ini Disini selanjutnya kita pilih yang paling atas ya teman-teman Kita pilih back to home Oke disini kita pilih back to home Oke maka akan ada tampilan seperti ini Kita pilih initial to English Oke kita pilih ini teman-teman ya Kita fokuskan dulu Nah ini kita pilih initial to English Kita tunggu Delay dia ya Kita tunggu saja sebentar Oke sabar Bisa kita lihat Ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y12S Setelah kita hapus akun Google-nya Atau kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya Oke jadi prosesnya sangat lumayan panjang Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Selanjutnya disini kita bisa rubah bahasanya ya Karena disini masih bahasa Inggris Oke dan kita bisa non-aktifkan untuk Pintasan dari menu aksibilitas Di pocok kanan bawah yang ikon gambar orang ini Dan kita bisa hapus aplikasi yang kita download tadi teman-teman ya Activity Launcher Disini biasanya tuh delay ya Atau lambat atau agak sedikit ngeheng HP-nya setelah tampil seperti ini ya Mungkin sekitar setengah menit atau satu menit Dia akan normal kembali teman-teman ya Oke bisa kita lihat Kita hapus saja aplikasi Activity Launcher yang kita download tadi Nah ini ya Oke bisa kita lihat disini agak sedikit ngeheng Biasanya seperti ini teman-teman ya Gak masalah tapi ya kita tunggu saja sebentar Oke kita buka kuncinya Oke kita tunggu saja sebentar Memang berat setelah kita lakukan penghapusan akut Google seperti ini teman-teman ya Kita tunggu Oke setelah terbuka kita bisa hapus Caranya kita tekan lama pada Activity Launcher-nya dan kita pilih Uninstall Lalu kita pilih OK Bisa kita lihat disini sudah terhapus Selanjutnya kita buka setting Kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya Karena tadi kita pilih Inicial to English ya Dan untuk Inicial to Indonesia gak ada Setelah di setting ini kita scroll ke bawah kita pilih System Oke nomor 2 dari bawah ini teman-teman ya Oke kita buka selanjutnya kita pilih Language and Input Oke kita tunggu Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih Language yang paling atas Nah ini Oke selanjutnya kita pilih Add Language Dan kita pilih Bahasa Indonesia Kita tunggu Delay Oke setelah tampil seperti ini Kita tekan dan tahan Lalu kita geser ke paling atas ya Di garis 2 ini teman-teman ya Kita geser ke atas Maka dia otomatis berubah menjadi Bahasa Indonesia teman-teman ya Oke Selanjutnya disini tetap di tampilan atau di style-an ya Di pengaturan Kita kembali dulu ya teman-teman ya Kita nonaktifkan untuk Pintasan dari menu aksibilitasnya Kita masih di pengaturan Disini kita pilih pintasan dan aksibilitas Nah ini ya teman-teman ya Kita pilih pintasan dan aksibilitas Oke Kita pilih saja Selanjutnya kita pilih aksibilitas yang paling bawah Nah ini Oke Selanjutnya disini kita pilih menu aksibilitas Dan kita hilangkan centangnya pada pintasan menu aksibilitas Maka icon gambar orang atau pintasannya sudah non-aktif teman-teman ya Jadi seperti inilah cara Bypass FRP akun Google pada HP Vivo V226 atau Vivo Y12S Semoga saja video ini bisa bermanfaat Disini untuk nama perangkat bisa kita lihat ya Vivo V226 Atau dengan tingkat patch keamanannya kita cek dulu di paling bawah untuk versi Androidnya ya Oke kita scroll ke bawah Oke Bisa kita lihat versi Android 11 untuk tingkat patch keamanannya 1 Mei 2023 Ini sudah mentok tidak ada update-an lagi teman-teman ya Setelah kita cek-cek juga sudah tidak ada lagi untuk update-an versi terbaru Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman Jadi pastikan kalian mengikuti tutorial ini step-stepnya Oke kalian simak saja semuanya dari awal Jika masih ada gagal kalian bisa riset dulu lalu ikuti dari awal lagi teman-teman ya Oke gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.